Hah, makan hotpot viral habis berapa juta nih guys Yes, ini Heidi Law yang ada di Tunjungan Plaza Dari awal masuk udah dapet snack-snack gratis Pas waiting list disediain board game, minuman, terus buah-buahan Es jelly, es puding, semuanya free Ambil, sampe aku ngambil es krim banyak, hehehe Terus pas di dalam pun mau pesen sebelumnya dikasih celemek gitu Sama dikasih iketan rambut biar gak nyiprat-nyiprat tuh kuahnya Aku rekomendasiin kalian pesen pasta udang karena ini enak banget guys Gak lupa short plate beefnya Sama Guys, ini seriusan bikin keripik kaca cuma dari satu bahan? Kok bisa sih bikin keripik kaca dari satu bahan? Karena di rumah masih ada rice paper, kita bikin aja yuk keripik kaca Pertama, rice papernya potong-potong kayak gini Olesi sampe rata dengan minyak goreng Lalu tinggal di open aja Untuk opennya, disini gua pake mini electric open dari Mito By the way, ini kegosongan guys, karena 200 derajat Yaudah kita coba lagi yuk, 120 derajat Biar jadinya kayak begini Lalu tinggal taburin bau cabai dan masako aja Aduk-aduk sampe rata Dan udah jadi cemilan keripik kacanya yang pedis kayak gini Cocok banget deh Buat kaum pencinta micin Mau di kues apa lagi nih guys? Kira-kira rice paper enaknya dibikin apa lagi ya? Yuk, langsung komen di bawah ya Guys, udah pernah makan bakwan dari cabai belum? Cocok banget nih Buat buka puasa nanti Ini tuh beneran bakwan cabai Yang cabainya udah dibersihin Nah, untuk bahannya kasih terigu dan bubu-bumbu yang udah tertera di atas Kalo udah tercampur semua, tinggal aduk aja nih Kira-kira begini Dan masukkan cabai yang udah dibersihin dari bijinya Nah, kalo udah tercampur kayak gini Langsung aja digoreng di minyak panas Apinya kecil aja By the way, untuk smart grill pan-nya Gue pake merek stand cookware Yang bisa copot pasang begini Dan tenang aja Bakwan cabai ini gak pedes Karena biji cabainya udah dibuang Tuh kan, menggoda banget gak sih? Nah, biasanya kalo kalian buka puasa Makan gorengan atas buah dulu nih guys Yang penasaran sama rasanya Jangan lupa dicobain bikin di rumah ya Bikin ide menu buka puasa Yang disukain semua umat Ini tuh adalah menu andalan yang gak bisa ditolak Yang segernya, kelewatan banget Pokoknya dijamin auto kalap guys Kalo nyobain menu satu ini Disini gue pake puding nutrijel rasa melon Dua bungkus dan airnya satu liter Kalo kalian pake satu bungkus Airnya cukup 500 ml aja Aduk rata sampe tercampur semua Simple banget kan? Cuma tambah air aja udah jadi Lalu tuang ke centangan yang udah disi melon tadi Kalo udah dingin bisa langsung masuk kulkas Nah, disini gue pake my fly yang rasa vanila Tinggal tambah air panas 200 ml aja Ini tuh udah jadi Dan hasilnya Ini yang ditunggu-tunggu Ternyata bagus banget dong guys Dan tinggal dituang my fly rasa vanila aja Ini tuh udah bisa dinikmatin Simple banget kan cara bikinnya Ini tuh bisa banget untuk menu buka puasa guys Geler banget gak sih? Liat teksturnya Yang gemay banget Sekali gigitan aja Segernya tuh berasa banget Eh, sumpah ya Rasanya ini tuh manisnya pas Dan ini tuh bener-bener lembut Yang geler dan mau cobain Tenang aja Ini tuh ada dimana-mana E-commerce, minimarket, supermarket Dan harganya juga terjangkau Jangan lupa dicobain ya What? Gak salah Bikinnya es bacot Ini tuh es bacot guys Cara bikinnya juga gampang banget Yuk ikutin sampe habis ya Bahan-bahan yang diperluin ya Blewah, tape, dan cincau Pertama kalian potong cincau Dan tambahin aja blewah Lalu dikasih es batu nih Es batunya gue chopper pake mito chiba Ditumpuk pake es batu yang udah dicoper Lalu dikasih tape Dan sirup diatasnya Udah tau belum Kalo bacot itu singkatan dari apa? Nah, kalo bacot itu singkatan dari blewah Chau, dan tape Asli ini tuh beneran seger banget Es bacotnya Buat kalian yang di rumah Boleh banget nih Coba buat buku puasa nanti Kira-kira mau bikin kreasi resep apa lagi nih? Komen di bawah ya Bikin bola-bola Siapin tepung panir sama satu butir telur Kita mau cemplungin ke telur Terus cemplungin dia ke tepung panir Sampai semuanya selesai Kita lakukan hal yang sama Ini jadinya banyak banget Dan sebagian aku simpan di kulkas Dan ini aku goreng ke minyak yang panas Sampai dia kecoklatan gitu Dan ini dia hasilnya Di tengah-tengahnya tuh kosong gitu Enak, kriuk-kriuk Pokoknya kalian wajib banget coba Nengauro lagi gabut di malam hari Kayaknya tangan gatel Belum berantakin dapur Oke langsung aja Kita berantakin dapur Kalian nih Nengauro mau bikin apa guys? Ditebak papeda guys Yo papeda cilor yo Jadi ini tuh tepung tapioca Aku tambahin bawah putih bubuk Abis itu aku tambahin garam Sama penyedap Udah kayak gitu langsung aja Kita tambahin air Sampai dia encer guys Oh iya guys By the way Pengen nanya dong Ada gak sih dari kalian Yang kayak ini kan udah gak bulan puasa ya Tapi tuh masih sempat kebangun gitu Jam setengah tiga pagi Ingetnya tuh karena masih sahur gitu Padahal udah-udah lebaran Nengauro aja nih ya Karena suka kebangun gitu loh Jam tiga pagi Padahal Nengauro gak ikut puasa woy Itu gak tau udah tuh Itu gara-gara diliatin setan Apa gimana ya Amit-amit Nah udah kayak gitu Ini aku lagi pake frying pan Dari Stain Cookware Kalian bisa lihat sendiri Ini bener-bener gak anti lengket guys Gak pake minyak Dan lalu ya kita cobain Dan rasanya seperti Wonder Woman Enak banget guys Harus banget Sub indo by broth3rmax